Waktu pas COVID itu kan banyak banget yang buka online ya, di rumah ya, bisnis rumahan ya. Bisnis rumahan menjanjikan kok. Halo, saya Milda. Saya kegiatannya hari ini adalah buka usaha di bidang food delivery di rumah. Awalnya adalah saya buka kantin itu di office building. Selama 10 tahun sudah berjalan. Ketika awal 2020, saya memutuskan untuk membuka cabang di tempat, di gedung yang lain. Covid masuk ke Indonesia. Jadi lockdown, akhirnya baru 4 hari buka di tempat yang baru. Akhirnya kita harus stop. Setelah itu lockdown dan akhirnya kegiatan itu saya pindahkan ke rumah. Jual melalui WA Group, ke circle, ke relasi, ke teman-teman. Kalau hanya di WA Group, kan circle-nya nggak terlalu besar ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk coba usahanya melalui aplikasi. Lalu saya cari apa makanan yang bisa saya produce untuk saya jual. Dan akhirnya dapatlah menu saya sapi ini. Jadi pas dihitung-hitung, ternyata lebih anakan di rumah ya. Banyak biaya yang bisa kita potong, kita cut off gitu. Jadi itu juga jadi keuntungan sih. Covid ini ada hikmahnya. Kalau setiap hari buka aplikasi GoFood ya. Aplikasi food delivery. Itu banyak terus makanan-makanan yang baru. Makanan-makanan baru itu terus muncul. Banyak banget. Menjanjikan kok bisnis rumahan. Dan lebih menyenangkan. Karena dari waktu secara juga macet Jakarta kan. Dan lebih safe gitu di rumah. Kita.